Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam berjumpa, nama saya Wilson Gevrianto dari Universitas Kristen Indonesia, Torajek. Saat ini pembayah saya yaitu di program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Torajek. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah Elektronika I dengan kode 209 MKB F3. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3, di mana mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah ini dan mahasiswa yang berada di semester 3. Ada pun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan dicapai, diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mendesain program dan komponen, sistem dan proses yang logis, realistis, serta sesuai dengan spesifikasi yang ditantukan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan di bidang fisika secara khusus pada bidang elektronika. Yang ketiga, mahasiswa mampu belajar mandiri untuk menumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat. Ada pun capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu untuk sikap dan tata nilai mahasiswa mampu meningkatkan nilai kesengguhan, ketekunan, jujur, dan bertanggung jawab. Serta dalam hal pengetahuan, mahasiswa memahami konsep dan menganalisis penerapan teori fisika pada rangkaian elektronika. Dan yang ketiga, yaitu keterampilan, di mana mahasiswa mampu melakukan, merangkai rangkaian sederhana dan membuat suatu prototipe menggunakan komponen-komponen elektronika. Materi-materi yang akan diajarkan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu dasar-dasar elektronika untuk direct current, yaitu arus muatan, arus listrik, tegangan hambatan, dan sifat kelistrikan bahan. Kemudian pengukuran hambatan, tegangan dan arus listrik, hukum ohm dan rangkaian hambatan, kemudian hukum kirk-off dan analisis rangkaian Tepenin dan Norton, kemudian kapasitor dan induktor, instrumen elektronika, bahan seni konduktor, dan juga dioda. Ada pun penilaian pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama penilaian secara formatif, 60 persen, yaitu terdiri dari kehadiran, tugas, kuis, dan juga praktikum. Dan juga bersifat tes, evaluasi tes, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ada pun mata kuliah ini akan diajarkan selama 16 kali pertemuan. 15 pertemuan itu adalah D-Blended Learning, antara tata muka secara langsung dan juga secara online. Ada pun fasilitas yang digunakan, yaitu melalui Zoom Meeting untuk pembelajaran online, dan untuk tata muka sendiri menggunakan fasilitas media PowerPoint, office of PowerPoint, dan juga alat-alat praktikum yang lain untuk menunjang perkuliahan. Dan dalam 16 pertemuan ini, dalam sesuai dengan RPS, pertemuan pertama yaitu membahas tentang RPS secara umum, kontrak kuliah, dan pendaluan materi-materi yang akan diajarkan. Untuk pertemuan kedua, mahasiswa akan belajar tentang dasar sistem elektronika, muatan listrik, arus listrik, sifat listrikan, dan juga hubungan tegangan resistor dan arus listrik. Oke. Baik. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pelayanan kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silahkan. Juliana Pinden, bisa berdoa lagi. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaanmu sepanjang malam hingga pada pagi ini. Sekarang Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Keranya Engkau memberkati agar berjalan dengan baik, segerut dengan kehendakmu, sehingga kami boleh memahami materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Inilah doa kami Tuhan yang kelima melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamatkan yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk kalian Pindan. Ya baik, kita akan mulai pelajaran kita. Kita sudah awali dengan doa dan kita lanjutkan dengan materi. Baik, jadi sesuai dengan kontrak kuliah kemarin, kita akan mulai materi kita, yaitu tentang bahan-bahan elektrik, kemudian komponen-komponen elektronika nanti akan terbagi, jadi ada komponen aktif, ada komponen pasif, kemudian bagaimana konsep dari elektron bebas dan tidak bebas, serta yang terakhir kita akan bahas tentang pembawa arus listrik. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas secara khusus untuk bahan elektrik. Jadi, serasa semua sering menggunakan bahan-bahan elektrik ini, karena kita tidak bisa berkomunikasi kalau tidak ada bahan elektrik ini. Contohnya, hub yang kalian gunakan atau laptop yang kalian gunakan. saat ini. Nah, kalau melihat ini gambar, pasti sudah familiar ya. Kalau kalian bongkar bahan-bahan elektronik yang mungkin sudah rusak ataupun yang masih bagus, pernah lihat ini di... Biasanya dilihat ini? Tidak pernah buka komponen elektronik, misalkan radio atau TV. Pasti sudah terbang ya. Jadi, biasa lihat ini ya. Ada yang besar-besar seperti ini, kemudian ada yang... apa namanya? yang kotak-kotak seperti ini, ya ada yang kayak ada gulungan, terus ada yang pernah warna ini. Dan serasa ini sudah kalian pelajari mungkin di fisika dasar atau di SMA, atau muatan lokal elektronika kalau ada yang di SMA. Semuanya ini serasa sudah familiar, tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana fungsinya. Nah, untuk itu kita belajar di elektronika ini kita akan belajar apa-apa fungsinya dan bagaimana kerjanya dalam sebuah rangkaian. Jadi, ini adalah sebuah rangkaian elektronik. ini semuanya komponen-komponen yang tadi. Kalau disusun seperti ini, kira-kira apa yang kalian tahu dari sini? Apa yang bisa ada yang sudah kenal? Misalkan ini yang menjala-menjala biasanya, lampu indikator. Apa namanya ini? Sudah tahu? Fernando? Apa ini? Ya, ini ada resistor, ada kapasitor, banyak macamnya juga. Kemudian ada dioda, ada relay, ada kapasitor, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dikelompokkan ada yang komponen pasif dan ada komponen aktif. Nah, sebelum itu dasar dari pembagian itu juga kita harus melihat bahwa di dalam setiap komponen elektronika ada bahan elektrik. Nah, ini dari pelajaran dari SD ya. Pasti kalian sudah tahu, ada bahannya bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang paling sering kalau dari SD mungkin yang konduktor dan isolator. Nah, bahan-bahan ini dikelompokkan berdasarkan sifat dari kelistrikannya. Bagaimana bahan ini mengantarkan arus listrik. Apa yang mempengaruhi besar, kecilnya, atau kenapa? Misalkan bahan konduktor ini kira-kira masih ingat bahannya bagaimana? Apa contohnya? Alfa? Bahan konduktor contohnya apa? Bahan konduktor? Veronica, contohnya apa? Bahan konduktor? Ini apa, gambar apa ini kira-kira? Bahan konduktor, Pak. Iya, apa ini? Kawat. Kawat, iya. Selain kawat, apa lagi? Besi. Besi, tembaga. Aluminium. Aluminium dan lain sebagainya. Jadi bahan konduktor itu adalah bahan yang bagaimana? Mudah mengantarkan arus listrik. Mudah mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua, bahan isolator. Contohnya, di sini apa ini? Gambar apa kira-kira? Karit. Iya, karit ya. Plastik. Ya, ada yang kayak penutup panci ya. Ini bahan isolator. Nah, bagaimana sifatnya? Bagaimana dalam mengantarkan arus listrik? Sukar. Ya, sangat sukar ya. Sukar untuk mengantarkan arus listrik. Dan yang ketiga adalah bahan semi-konduktor. Bagaimana sifatnya? Apakah bisa mengantarkan arus listrik? Atau mengantarkan arus listrik dengan baik tidak? Berada di antara isolator dan konduktor. Oke, jadi dia bisa kedua-duanya ya. Artinya bisa tergantung kondisi. Jadi dia bisa menjadi konduktor yang baik juga. Terkadang juga dia sangat sukar untuk mengantarkan arus listrik. Kenapa yang mempengaruhi bahan-bahan ini dapat mengantarkan listrik atau tidak? Atau dapat dengan mudah atau sukar mengantarkan listrik? Resistansi, Pak. Resistansinya. Resistansi. Resistansi itu adalah kemampuan untuk mengambat arus listrik. Jadi setiap benda itu ada hambatannya. Jadi sudah dari sananya memang dia bisa mengantarkan, bisa ada penghambat dalam kandungan bahannya. Contohnya kita lihat ini, semakin dia kecil resistansinya, maka dia mudah untuk mengantarkan arus. Kita lihat ini, kalau dia minus berarti dia bagaimana? Berarti dia sangat. Kalau dia minus, pangkat ini ya, misalkan aluminium, dia pangkat minus 8. Berarti dia sangat kecil ya. Hambatannya sangat kecil, sehingga dia mengantarkan arus listrik dengan baik. Coba kita lihat. Jadi berapa bahan ini, misalkan aluminium, besi, belering ini besar ya. Kemudian kaca ini besar karena dia positif. Coba lihat ini, 10-10 pangkat 14. Sangat besar sekali, sehingga dia sangat sukar. Kayu termasuk juga karet. Kemudian karbon ini agak kecil sedikit ya. Walaupun dia besar, yang kalau minus-minus ini berarti dia memang bahan konduktor ya. Dia sangat baik untuk mengantarkan arus listrik. Sedangkan karbon ini, kita tahu bahwa karbon bahan semikonduktor juga. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi kita lihat bahwa semakin... ...untuk mengantarkan arus listrik karena resistansi sangat besar. Hambatannya sangat besar. Sedangkan untuk bahan konduktor ya sangat kecil, sehingga bisa diabaikan. Jadi tanpa hambatan dalam bahannya, dalam kandungan yang ada di dalam bahan-bahan ini. Jadi sekali lagi yang mempengaruhi besar kecilnya itu adalah bahan resistansinya. Jadi kita sudah tahu bahwa bahan konduktor itu bahan yang mudah untuk mengantarkan arus listrik. Tadi kalian sudah sebutkan, contohnya tembaga, aluminium, kemudian besi, dan lain sebagainya. Jadi bahan ini mempunyai daya hantar atau electrical conductivity yang besar. Dan tahanan listriknya sangat kecil, yang tadi kita lihat tabelnya. Sangat kecil. Nah salah satu aplikasinya adalah ini digunakan untuk mengantarkan arus listrik. Misalkan kabel-kabel, ya banyak macamnya ya. Biasanya ada yang dari kawat, dari tembaga, ada juga dari campuran. Ada seng, dan lain sebagainya. Kemudian bahan isolator. Kita tahu bahwa dia sangat sukar untuk mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena tadi resistansinya sangat besar, sehingga dia sangat sukar. Nah apakah ini tidak dimanfaatkan? Ya jelas, semua bahan pasti bisa dimanfaatkan. Nah tadi contohnya ketika kita buat kabel, itu kan di dalamnya yang mengantarkan listrik, itu adalah tembaganya di dalam, yang bahan-bahan konduktor. Sedangkan untuk pelapisnya, supaya dia tidak ada short atau coslet, atau kita tidak tersengat listrik, maka dilapisi dengan karet atau plastik dan sejenisnya. Jadi ada plastik, ada juga bahan-bahan yang bersifat resistansinya sangat tinggi, sehingga kita tidak tersengat atau tidak terjadi short pada kabel-kabel tersebut. Nah ini contohnya ada kaca, kertas, teflon, ini adalah bahannya cukup baik ya, dan biasanya digunakan untuk kabel misalkan dipanci, kemudian kaca dan lain sebagainya, banyak aplikasinya. Nah yang ketiga tadi itu adalah bahan, apa namanya, bahan semikonduktor ya, jadi dia tergantung dari kondisinya. Jadi misalkan dia suhunya tinggi atau ada gaya dari luar, energi dari luar, ya dia bisa berubah. Makanya bahan-bahan semikonduktor itu banyak yang digunakan untuk pembuatan komponen-komponen elektronika. Bahan-bahan semikonduktor itu paling banyak digunakan untuk komponen elektronika, baik dia komponen aktif dan komponen pasif. Jadi untuk pembahasan khusus semikonduktor nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Nah jadi komponen elektronika ini terbagi, ada yang komponen aktif dan ada komponen pasif. Nah komponen aktif, contohnya IC, integrated circuit, ya ini yang kayak panjang-panjang. Ini kemudian ada transistor, ada dioda, ada LED. Apa perbedaan komponen aktif dan komponen pasif? Nah perbedaannya adalah, Pak Aring sudah tahu apa perbedaannya? Nah ini kan sudah terbagi ya, sudah terbagi ada yang komponen aktif, ada yang komponen pasif. Perbedaannya, jadi komponen aktif itu dia membutuhkan energi listrik eksternal. Jadi tanpa energi listrik eksternal dia tidak bisa menyala atau tidak bisa berfungsi. Misalkan integrated circuit, ini kan banyak komponen di dalamnya juga ini. Jadi dia butuh suplai energi dari luar. Semua komponen punya apa namanya, pasti membutuhkan apa namanya juga, membutuhkan energi listrik ya. Tapi kalau untuk komponen aktif sendiri, misalkan LED itu tidak mungkin menyala tanpa ada energi listrik. Itu pun dioda dan lain sebagainya. Jadi komponen pasif tanpa energi dari luar, energi listrik dari luar dia bisa berfungsi. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar apa-apa yang masuk dalam komponen aktif. Nanti kita belajar juga apa-apa yang masuk dalam komponen pasif. Misalkan kapasitor, resistor, swiss, konektor, dan lain sebagainya. Dan juga komponen aktif misalnya dioda, LED, transistor, IC, dan lain sebagainya. Nanti kita belajar dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Silahkan adakah yang mau ditanyakan? mengenai bahan elektrik dan juga pengantar untuk komponen elektronik seperti ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah, apakah perubahan sifat itu bersifat fisik atau kimia dan bersifat sementara atau tetap ke perubahan tersebut? Perubahan yang mana ini? Perubahan sifat, Pak. Sifat arus listriknya, maksudnya. Pengantarnya. Sifat bahan elektriknya, maksudnya. Iya, Pak. Oh, iya. Jadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kita tahu bahwa semua komponen itu punya kandungannya. Jadi, kalau kalian belajar di kimia, misalkan aluminium. Aluminium itu kan, kita sudah tahu di tabel periodik, dia di kandungan, ada kandungan unsurnya di dalam, misalkan karbon, misalkan besi, FE, dan lain sebagainya, itu kan punya, sudah alami seperti itu. Nah, kira-kira berubah sifatnya? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Ya, karena dia sudah tersusun, sudah segitu dari alam semesta, sudah begitu. Jadi, tidak mungkin dia, misalkan bahan besi, FE, itu bisa jadi bahan isolator. Tidak bisa, karena memang ada standar, ya kita sudah tahu kan, kalian sudah belajar tabel periodik. Nah, di situ kan sudah, apa namanya, sudah ada karakteristik, dan itu tabel, itu kan sudah disusun dasarkan penyusunnya. Jadi, kalau dia sudah tidak bersifat besi, berarti dia bukan besi. Jadi, jawabannya bagus pertanyaannya. Jadi, sifatnya akan tetap seperti itu. Kalau dia bahan konduktor, akan seperti itu. Tidak mungkin dia bahan, bahan, bisa jadi bahan isolator. Nah, yang menarik itu adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor itu bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana. Kalian belajar, misalkan tadi sudah ada yang mengatakan bahwa bahan semikonduktor itu kan berada di tengah-tengah. Ada, bisa dia bersifat sebagai isolator dan juga konduktor. Tergantung kondisinya. Kondisi apa yang mempengaruhinya? Ya, misalnya sekali lagi, ya ada energi photon atau energi cahaya misalnya. Jadi, dia berubah. Berubah karakteristiknya. Contohnya saja, ya, contohnya sensor ya. Sensor itu banyak menggunakan bahan semikonduktor. Misalkan sensor cahaya. Ya, sensor cahaya itu misalkan LDR ya. LDR nanti kalian belajar. Light dependent resistance. Jadi, dia berpengaruh terhadap cahaya. Nah, jadi bahan yang dikandung oleh sensor tersebut, dia sensitif terhadap cahaya. Jadi, ketika cahayanya, misalkan yang lampu jalan ya, misalkan lampu jalan itu kan kalau dia gelap, artinya sudah cahayanya minim, maka dia lampunya menyala. Kalau dia sudah terang, dia dapat intensitas cahayanya yang dia dapat sudah besar, maka lampunya akan otomatis mati. Jadi, itu contoh aplikasi dari bahan semikonduktor. Jadi, dia bergantung dari kondisi. Jadi, kalau bahan-bahan yang lain, misalkan bahan konduktor, bisa tidak berubah jadi isolator atau sebaliknya. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ya, sekali lagi, karena sudah karakteristiknya seperti itu, sudah alami seperti itu. Ya, kecuali ada, kalau di unsur-unsur periodik itu kan ada bahan unsur buatan ya. Ada unsur buatan. Tapi, nanti kalian belajar spesifik di kimia atau kimia fisika dan lain sebagainya. Jadi, kita secara fisisnya, karakteristiknya tidak berubah. Kalau dia sudah berubah, berarti dia bukan unsur itu lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada tugas, dan bisa dikumpulkan minggu depan. Jadi, dari komponen-komponen elektronika tadi, yang ini ya, kalian buatkan tabel. Jadi, ada yang kalian klasifikasi komponen elektronik dari misalnya tadi komponen pasif, resistor, terus komponen aktif misalnya LED atau dioda, kalian klasifikasikan. Kemudian, kalian berikan gambaran apa namanya, berikan simbolnya, bagaimana simbolnya, kemudian apa namanya, fungsinya untuk apa, dan kalian tuliskan saya di buku tugas. Nanti kita akan apa namanya, kita akan bertemu minggu depan untuk materi selanjutnya. Jadi, silakan tulis di buku tugasnya, dan kalian klasifikasikan yang mana komponen aktif, komponen pasif, dan berikan penjelasan tentang apa fungsinya dan gambarnya. Maksudnya, simbol ya, simbol. Misalkan, kalau dia resistor itu yang kayak bergaris-garis, kalau yang lain itu bagaimana. Oke. Oke. Baik, sekian untuk kilihan kita hari ini. Silakan Paulus pimpin kita dalam doa. Dinyalakan. Oke. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berita-Mu sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami belajari pada hari ini boleh kami simpan dengan baik. Dan seluruh aktifitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasianmu. doa doa Yesus, itulah Tuhan dan bersahabatkan yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Nanti sampai ketemu di minggu depan. demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Diharapkan untuk mata kuliah ini mahasiswa dengan mandiri bisa memahami program dan rangkaian dalam elektronika dasar elektronika 1 dan akan dilanjutkan pada mata kuliah selanjutnya itu elektronika 2. Sekian dan terima kasih.